oke guys ini mau coba pesawat lagi nih udah direvisi ya kemarin ini modelnya lepon belum pakai eleron ya pakai cuman di mixing sama belakang di belakang ikut jadi lepon rodanya depan udah tambah tinggi roda belakang udah maju jadi jungkat-jungkitnya lebih gampang lebih gampang naiknya nanti tak ada udah oke kiri kanan udah bener naik turun sama tenaganya coba kita lihat tuh alarm udah ini kayak anu om alarmnya yang error dulu kan juga gini tuh alarmnya ini alarmnya muni-muni guys kok dikira-kira woy kira-kira woy kira-kira woy sepatu ini basah diangkat sih guys pesawatnya guys nah ini dicoba taxing-taxing dulu anginnya ini ke arah barat guys harus terbang ke arah timur ini kita coba taxing roda depannya kecil ya guys jadi nggak kelihatan dari kamera mungkin kita ancang-ancangnya jauh aja guys ini apa landing kiri sensitif banget jadi nangisnya harus dikit-dikit oke bismillahirrahmanirrahim persiapan kita tes terbang perdana kurang tenaga om kurang tenaga jadi naik berat langsung ganti baling-baling dulu aja nih ini baling-baling kusingan nggak tabah orang oh ini nih lepas om rader baute baute anu tom uradi tetesialtego murai apa lembakar oh lembakar lepas kalau ini mungkin berapa ya 2400 2400 kalau dengan berat tinggi itu berapa tuh perasaan belum tahu nanti apa kalau enggak ancang-ancangnya aduh si san coba lagi guys teksing lagi teksing lagi cepar sekali cepat-cepat cepat-cepat oke kita jajal ya rakuat munggah jani wis ngangkat tapi dinaik kira gelom kok dunggak air rakuat jadi hehehe nah take offnya udah lancar cuma habis belok mau naik itu beriat itu pesawatnya gimana mas dimas ngakak ngakak sendiri seneng gue itu loh jetnya udah bisa terbang tapi malah malah eh no mengalami kendali eh mengalami kendala kendali last kendali itu kurang power mas dimas kurang power jadi di up atau dinaikkan elevator nggak mau naik kalau take offnya lancar kalau take offnya lancar hehehe jadi kalau motor tambah apa kuat mas apanya 2400 kuat tapi pakai mereknya yang sunny sky jadi bagus motornya semakin besar diameter lingkarannya kan beda powernya aku pikir aku pikir terkantung ini ya udah motor motor juga pengaruh ini take offnya udah dapet powernya ya cuma kita butuh sih kita butuh sih kita butuh sih kita butuh HP kita butuh HP kita butuh HP gue thumbnail ya miring dikit miring dikit nah lagi 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 eh eh nggak ngobong loh eh 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 kurang power guys mungkin nanti ya di AKL ganti motor dulu nanti kalau motornya iya yang penting udah kelihatan naik dulu coba cari ini kan 2212 cari sing ukurannya di atasnya 2212 walaupun sama misalkan 2200 kv tapi kalau diameternya dinamo lebih besar powernya juga beda ya kan itu kan ada mas ya yang sebelum 2200 kv kan ada angka-angka juga itu lah iya itu ngaruh kan itu 28 misalnya 2830 dia itu ukuran itu nih dinamo nih lingkarannya jadi misalkan sama sama 2200 kv cuman bedanya depannya depannya ada angka itu itu kan dimensi ukuran dinamo itu supama 2200 kv ya kan itu yang depan depan itu ibaratnya 1,2,3 yang satu lagi beda lagi 222 itu lebih gede mana? ya 22 itu oh lebih besar lagi ya sama kafe nya tapi kalau dinamo ini besar kecilnya beda itu pengaruh karena kan magnete sama kumparannya beda lagi lilitanya lebih gede kadang lebih gede magnete lilitanya kalau tidak pakai yang 28 coba yang 28 aja 2830 28 tapi yang 2200 kv coba 28 merk g power atau apa itu loh itu kan ada kayak yang 2200an jadi jadi kafe ini sama gak apa-apa cuman cari yang dinamo diameternya lebih besar jadi tenaganya nanti beda soalnya magnete beda besar kecilnya lilitanya jumlahnya juga beda karena lebih besar gulungan lilitanya kan lebih banyak kecuali ini mungkin full gabus dekor kayak itu mungkin ringan loh bisa ngangkat yang 2200 ini iya iya menang kan menang rigid menang kaku cuman berarti lebih berat yang pok buah ini nanti lanjut di video yang kedua next video nanti gak durasinya terlalu panjang kali lebar kali tinggi dan lu apa blempem blempem gue penontonnya malah turu mengantuk oke terima kasih